halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel imam han oke guys kali ini saya akan mencoba bagi-bagi trik nih buat teman-teman yang punya kolam hias ya seperti di belakang saya nah apabila kolam hiasnya itu airnya cepat surut itu kemungkinan terjadi kebocoran-kebocoran di dalam kolamnya kemungkinan entah itu retak ataupun ada lubang-lubang yang terkena suhu panas ya jadi dia akan retak nah jika terjadi hal seperti itu teman-teman gak usah panik saya akan bikin tutorial gimana sih caranya supaya kolam ikan tersebut tidak bocor lagi kali ini saya menggunakan cat semacam not drop ya nah ini dia catnya merknya bondal dan disini tertulis aquatid waterproofing membrane jadi ini memang khusus buat kolam hias terus kolam renang dan lain sebagainya jadi ini sangat kuat terhadap rendaman air pakai yang 1 kg ya jadi 1 kg ini bisa buat permukaan catnya 2 meter persegi nah berhubung kolam saya ukurannya 2 meter jadi saya cukup memakai dengan yang ukuran 1 kg oke ini harganya sangat murah sekitar sekitar 127 ribuan nah ini bisa dibeli di toko-toko cat yang gede ya karena kalau yang toko cat yang kecil biasanya gak menjual yang seperti ini hanya menjual yang not drop seperti biasa nah kalau pakai ini ini catnya gak beracun ya jadi ikan pun gak bakalan mati jadi jangan sampai salah kalau mau ngecat pakai not drop ya not drop yang biasa itu bisa membuat ikan menjadi mati oke kita langsung aja cara ngecatnya seperti apa agar kolam tersebut tidak bocor lagi guys selamat menikmati belum kita mulai ngecat jadi langkah pertama yaitu kolamnya harus benar-benar kering ya jadi terbebas dari kotoran ataupun semacam lumut-lumut agar cat tersebut meresap dengan baik nah ini saya udah kering jadi nanti ngecatnya satu arah karena ini harus dua kali ngecat jadi pertama satu arah nanti ketua baru horizontal sampai jumpa 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 selamat menikmati jadi catnya gak perlu dikasih air ya jadi ini berhubung ditutupnya banyak yang menempel jadi saya pakai yang ditutupnya dulu jadi gak perlu dicambur air langsung diaplikasikan di kolam tersebut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke guys terima kasih 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 oke guys setelah kita diakukan selama 24 jam maka selanjutnya adalah tahap lapisan kedua jadi lapisan kedua ingat ya guys harus 24 jam setelah lapisan pertama baru di kasih lapisan kedua karena buat memaksimalkan memaksimalkan cat ini supaya bekerja dengan baik bisa juga kurang dari 24 jam tapi mungkin jangka waktu buat awetnya ketahanannya itu berkurang dari yang aturan yang sebenarnya Oh iya barangkali ada teman-teman yang nanya kok 24 jam kaosnya masih sama nah kaos ini saya punya banyak di rumah jadi ini memang eh kaos buat sehari-hari di rumah jadi saya punya sekitar ratusan di rumah ya guys kita lanjut ke kerjaan dulu aja jadi kemarin kita arahnya ke sini ya guys ya sekarang untuk lapisan kedua arahnya harus mundur ke belakang selamat menikmati selamat menikmati oke guys untuk lapisan dua kedua udah selesai dan kebetulan tadi ada lebih sedikit ya cat ya jadi saya cat juga di bagian dindingnya guys jadi biar seperti bener-bener kayak air laut ya dan selain mencegah mengurangi kebocoran juga memperindah tampilan kolam guys jadi lebih semacam airnya kelihatan kelihatan nanti jernih dan ikan-ikannya pun kelihatan oke setelah ini kita diamkan selama sekitar 3-4 hari baru bisa diisi dengan air kemudian didiamkan airnya dulu sekitar sehari baru dimasukin ikannya guys ya jangan langsung kita masukin air langsung juga masukin ikan sekian dulu video tutorial dari saya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang punya kolam ikan yang airnya sering surut ataupun mengalami kebocoran-kebocoran di permukaannya bisa menggunakan tutorial saya ini dengan membeli cat dan ilustrasikan seperti video di video ini ya guys ya jangan lupa subscribe komen dan like video ini barangkali kita bisa bertukar pikiran di komen di bawah ini ya guys ya oke sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati